Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sekalian Jumpa lagi di Program Bro Banserebuan on cam Ini lama banget ya kita baru Jumpa lagi ya sahabat-sahabat sekalian Ya karena Abidudul Fitri juga lalu kemudian Karena disebabkan oleh Apa ya alasan-alasan lain-lain hal Kata orang gitu Nah sahabat-sahabat sekalian seperti biasanya Kita akan ngobrol Di Suasana yang cerah Ceriah Di studio ini ada dua orang Apa ya laki-laki cakep Cakepnya itu maksimal Nyondolangit berdua Di kanan kiri saya ini udah kayak cerdas-cermat kita ini Sebenernya Dan saya kira Nanti sahabat-sahabat juga bisa Berpartisipasi ya silahkan Punya komen Atau punya keresahan Punya curhatan silahkan Komen aja di bawah nih Nggak ada yang larang gratis lagi Nah Jadi sahabat-sahabat sekalian Seperti Sahabat-sahabat yang lihat Saat ini Saya bersama Dengan para penggawa-penggawa Dari Apalagi kalau bukan Banser ya Nah disebelah kanan saya Mungkin sudah nggak asing lagi ya Buat sahabat-sahabat sekalian ya Melihat ketampanan Kecakap Kegagahan beliau gitu ya Tidak asin lagi Asin Ada Gus Yusuf Irsyad Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Sehat Gus Ini Semakin auranya ini terpancar keluar Kehasilannya apa Gus Auranya apa Ngantuk aku Soalnya nih teman-teman Ngasihnya air putih Harusnya kan kopi Air putih Kalau dikitaruh mata juga Nggak ngantuk Nah ini Tidak asyikus Yusuf ini Bupati loh guys Bukan-bukan Kalau di Pasuruan Kalau di sini Komandan Banser Komandan Banser Bukan-bukan Bukan-bukan Yang ditugaskan Jadi Bupat Kira-kira begini Dan di sebelah kiri Ada Dan Hairi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Sehat ya Alhamdulillah Makin Ini aja Makin hitam Iya kan Paling mau ngomong Pakin hitam aja Pak Bupati Tawa Yoi yang pakai Bupati Komandan Pak Komandan Pak Komandan Soalnya kalau di sini Panggil Bupati Kan susah Kan harusnya Nggak di Hairi Nanti Kalau sama Komandan Kan nggak boleh Ampun Jadi Sahabat-sahabat sekalian Gus Yusuf Gus Irsyad Gus Irsyad Ini Datang ke studio Ini Ini sebenarnya Berbagi cerita ya Kita Ya cerita-cerita Nanti aja Udah pusing jadi Bupati di Pasuruan Gus Pusing nggak sih Jadi Bupati Gus Iya ya Aku maunya Main-main ke Mako Main-main kesini Kan mau refreshing Ya Makanya kok malah Diajak serius Makanya ngomongnya Jangan serius Makanya Tapi ini Pusing nggak jadi Bupati Gus Iya nggak juga Karena saya Jadi Bupati Sudah jadi Banser Jadi Jadi Banser dulu Baru jadi Bupati Makanya Jadi Bupati Nggak akan Pusing Karena sudah jadi Banser duluan Oh berarti Kepusingannya Udah banyak di Banser gitu Oh enggak Malah di Banser itu malah nikmat Justru kalau sudah jadi Bupati Jadi Banser dulu Wah gampang itu Nggak tepi apapun Enteng kalau jadi Banser Kalau udah ketempat di Banser Udah ketempat di Banser Menjadi Bupati Jadi Lebih Ya lebih ringan gitu ya Iya iyalah Ya Karena begini Saya harus menyadari Saya jadi Bupati Karena Saya dulu aktif di Banser Menjadi Satkorion Satkorcap Sampai sekarang Intinya jadi Bupati Itu karena barokanya Banser Alhamdulillah Amin Ajaan Lohnya itu asli Asli Tapi nanya Sama Gus Yersat ini kan Unik gitu ya Kenapa unik Beliau ini Kalau kita lihat ya Salah satu hobinya itu kan Yang kayak Motoran gitu ya Banyak Salah satu Makanya Kalau salah satu Salah satu Hobi utamanya Kata Nen Daneri itu Hobi utamanya Jadi Bupati Yang lain tuh Ngikut aja Tapi sekarang masih Gus Itu Sering Apa Iya Tapi motor cross ya Iya motor cross Offroad Itu karena apa sih ya Karena wilayah saya Memang kondisinya Potensinya itu Jadi bukan karena Hobi aja Karena Apa namanya Ingin memaksimalkan potensi Ada karena Olahraga-olahraga seperti itu Yang mengandung adrenalin Itu kebanyakan Banyak peminatnya Sehingga ya harus Tak ikuti itu aja Oh gitu Tapi Tapi memang ada seneng sih Seneng yang Pokoknya yang Tantangan-tantangan itu Seneng saya Jadi yang Kecuali kalau tantangan Apa Kawin dua itu Belum-belum berani Belum berani Tak wangilkan Daneri dulu Belum Belum ya Kan normal Artinya kan Harus punya cita-cita Tapi karena belum Gak tau kapan Gak tau kapan Keberanian itu datang Kita tunggu aja Setelah pesan-pesan berikutnya Belum Tapi memang kalau Daneri lihat Gesi Yusuf itu Gimana gitu Yang pertama Beli itu muli talent Asli muli talent Beli itu bisa jadi Montir Bisa Montir Montir bisa Anak mobilnya banyak Beliau juga Koreografer Beliau tukang sound system juga Beliau ahli tenda juga Beliau ahli nyanyi juga Beliau motivator juga Dan yang terakhir Beliau provokator juga Komplet itu Enggak Hanya-hanya bisa Hanya-hanya bisa Asli Serius Gus Bisa montir gitu Bungkar Ya ya dulu kan Belum jadi apa-apa Belum jadi apapun Kan dulu memang Basic saya di Itu Bengkel Bengkel Tapi akhir-akhir Sudah jadi bagian dari Anggota IJMI saya Apa Tegus? Ikatan calur mobil Indonesia Gak benerin mobil aja Jual juga Oh iya Siap Berarti Ini Sahabat-sahabat ini Kalau pengen Ini ya Beli mobil ya Bisa ya Bisa ya Bisa ya Bisa ya Bisa Dari yang Kabin yang Double Gardan Empat gardan Lima gardan Ada semua Ada semua ya Komplet Itu dulu Kalau sekarang masa ada Bupati Makla Minimal jangan Bupati Makla Bupati McLaren Gak tapi itu kan Itu hobi Kemudian kan sah-sah saja kan Kita Jadi Ya karena seneng aja Semuanya kalau diawali dari seneng itu Nemat Hobi Berbanser itu harus seneng Gak boleh tertekan Gak boleh Apa namanya Terpakar Jangan Kalau mau jadi banser Kemudian tertekan Yuk Binggir aja Pulang aja Jadi banser itu harus seneng Menikmati Menikmati Berarti komplit ya Buntir Tukang tenda ya Tenda juga beliau punya Tukang tenda Tukang tenda Peternak juga Peternak juga Kambing mulai Kambing percil Kambing Punya semua boleh itu Punya peternakan Kuda juga punya Makanya saya sering Mengambil hitamkan Heri Enak aja kamu Enggak lah Itu Apa sih Hobi Hobi boleh itu Ya belajar Belajar lah Saya ingin memaksimalkan Potensi Potensi Tanya sebelum Apa ya Jadi pemimpin gitu ya Di kabupaten Memang hobinya itu gitu Apa Ternak gitu Ya 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 salah satunya ya Tapi begini Saya Jadi Banser ini Tidak begitu saja Saya sejak Dulu Ipno saya ya Ipno Jadi pengkaderan saya itu Dari Ipno Ipno setelah selesai Baru Banser Banser pun itu Enggak langsung jadi Satkor Cap Satkor Sekarangnya itu Nyecil Asli ya Sampai sekarang Nyecil pakaian Sekarang tinggal patuh aja Sekarang ngeri Tapi Sejauh mana gitu loh Apa kayak Nilai-nilai yang ada di Banser itu Diterapkan dalam Apa ya Kayak memimpin sebuah wilayah Atau daerah gitu Ya gini Banser ini kan organisasi yang Apa namanya Tadi saya sampaikan Jadi Dia tidak ada keterpaksaan Ikut Banser Tidak ada pemaksaan Jadi itu naluri aja Sehingga Kalau Banser ini besar Ya karena mereka cinta Ya cintanya Dari mana ya Karena NO Karena guru-guru kita Itu aja Saya Terus terang Saya di kader Bisa jadi seperti sekarang ini Jadi Banser di Banser Bisa memimpin rapat Bisa Jadi inspektor upacara Waktu 17 Agustus Ya karena saya Dididik di Banser Di Kelatsar Dulu ada DTL kan Dulu sebelum Susbalan itu ada DTL DTL Kemudian terakhir Susban PIM Saya kira ini Ini apa namanya Kita harus yakin Kita Hikmat di Banser itu Pasti ada Ada Barokahnya Jadi apapun Saya hanya Hanya Ya kebetulan saja Kebetulan saja Yang Apa Yang jadi Bupati Kadir Banser Saya Sekarang ini Oh sekarang Malah banyak Yang Bupati-Bupati Yang kepingin jadi Banser Ya Iya Kebalik Berarti Dari Gus Irsad Gus Irsad Banser dulu Berjadi Bupati Ini namanya Beliau Kasat Kordi Sekarang Kepala Kepala Satuan Koordinasi Bupati-Bupati Itu Artinya apa Sekarang ini Kita sangat besar Sehingga Nilai tawarnya Sangat tinggi Nilai tawar Bukan berarti Apa-apa Nilai tawar Untuk mengikuti Organisasi kita Ini Banser Ini semakin Banyak Dari semua Kalangan Itu yang Patut kita Kita banggakan Kita sadari Sehingga Maka perlu Yang organisasi Yang besar Ini tentu Ditata Makanya kemarin Kita ke promo Itu membahas Itu sama Dan Harry Jadi Jadi intinya Begitulah Nikmati Jadi Banser Kalau dulu kan Masih Sering jadi Olok-olokan Banser Malah anak saya Waktu kecil SD itu Kalau ditanya Gurunya Bapaknya kerja apa Jawabannya Banser Ketawa gurunya Banser kok Pekerjaan Karena apa Karena Anak saya Yang kecil SD itu Sudah betul-betul Melihat bapaknya Pake seragam Pake Banser Itu jadi Sangkano Dikira tentara Padahal diatasnya Tentara kita Pahalannya Diatasnya Bintangnya aja Lebih banyak kita Bukan Bukan cuma bintangnya Terima kasihnya Kan juga begitu Kalau dihancur panjang Terima kasih yang Setulus-tulusnya Makanya harus Tulus betul Banyak Tergantung Setatuannya Tarat Yang seluas-luas Yang Angkatan laut Yang sedalam-dalam Angkatan udara Yang setinggi-tingginya Di Banser Ansor Banser Terima kasih yang setulus-tulus Tulus-tulusnya Ya kan Dan hari ini Di Di Sistat Kornas Dan Gus Kersat juga Tapi Kan banyak juga Misalnya Bupati-bupati Yang Sebenarnya Jadi kader Banser Tapi dia Misalnya di Kasat Korcap Gimana menghadapi itu Contohnya kemarin Susbalan Beliau nih Yang mengedakan Di Pasuruan Pesertanya itu Luar biasa Satu Bupati Mediun Yang kedua Direktur Bank Salah satu bank Direktur Bank Ikut Susbalan Terus Kepala Kejaksaan Negeri Sebagai Pesat Susbalan Jadi koordinasi Kita tetap Yang namanya di Banser tetap Kalau sudah berserah Banser Koordinasi tetap Dari hati Dari mind Pikiran Dari hati Dari pikiran Dari semangat Spirit yang sama Karena cinta NKRI Dan aswajaan Jadi gak ada Perbedaan Kalau udah pake Seregaan itu Identitas yang lain Udah lepas Tetapi ketika berseregaan pun Kita juga harus Ada etika Bagaimana ketika Beliau lagi Menjabat sebagai Bupati Kita harus bisa Menghadapinya Dengan cara yang Berbeda tentunya Itu namanya Di Banser Makanya ada yang Namanya etika Organisasi Kita dilatih Adap Alakul karimah Dan etika Menghadapi siapapun Bisa lah Oke Ada tadi satu Yang belum disebutkan Oleh Ndan Heri Dari Tugus Irsyad Jago nyanyi Ada boleh menciptakan lagu Judulnya Aku Komandanmu Aku Komandan Enggak juga Enggak Cuma bisa aja Jadi bisa Jadi artinya bisa itu Ya Makanya Apapun yang Dia cukup bisa Enggak ahli Kalau Ndan Heri Ahli Ahli gitar Ahli tau musik Kalau saya Enggak Apa ya Hanya bisa aja Bisa Betul Enggak bisa Mahir Beliau itu pegang keyboard Enggak lihat Sudah jangka Sambil Asli bisa Ini asli Saya melihat Selain keyboard Apa Ndan? Drum bisa Ya kalau bisa Ya bisa Drum Bisa aja Bukan ahli Bukan Mahir Kalau aku ahli Mahir Aku enggak jadi bupati Aku jadi artis Taman safari Tau artis Taman safari Apa Ya kan Bisa lah Ya Cuma bisa aja Enggak ahli Enggak mahir Itu artinya Sebenarnya itu sebagai bagian Dari alat komunikasi Saya untuk menyapa Masyarakat saya Oh Musik Kersolawat Itu aja Makanya di Banser ini Pastinya juga harus Seperti itu Kita harus fleksibel Menghadapi Situasi apapun Ketertarikan Terhadap Banser Yang tadi disebutkan Dan Heri Ya Dari Bupati Kemarin Di Jawa Timur Ada dua Dua Bupati ya Yang Tiga ya Sama saya Yang Jadi Komandan Kasat Korcap Itu ada Lumajang Ada Madiun Dan itu pun Saya dalam memberikan Rekomendasi Itu tetap Beberapa Apa namanya Beberapa Tahapan-tahapan Harus dilalui Harus dikelatsar Oke Suspahan Suspahan Baru kemudian Artinya Apa Tahapan organisasi Berproses Tetap Dan mereka ternyata juga Seperti kemarin Yang kita lakukan Mereka mengikuti Tahapan-tahapan Saya juga mengikuti Tahapan-tahapan itu Jadi tidak ada Yang kemudian Langsung Tiba-tiba Tiba-tiba Nah Makanya Harus kita pahami Bahwa Banser ini Besar Luar biasa Ansor ini luar biasa Maka tantangannya Kedepan Kalau sudah besar ini Tantangannya juga akan banyak Maka yang diperlukan Harus diikuti dengan Peningkatan kapasitas Superdaya Malaysia kita Itu tantangannya Kalau kita sudah besar Luar biasa Nah Tantangannya di SDM Nah ini tugasnya Dan Heri Ampun Ampun Kalau tugas Semuanya kesini Ampun Karena Asrendiklah Pengencanaan Diklat ini Outputnya bagaimana Kapasitas SDM Sumber daya manusia Sahabat-sahabat kita ini Apa? Meningkat? Bagus Ini yang diharapkan oleh Ketua Umum kita Kalau arahnya Untuk Yang dikatakan Gus Hirsa tadi itu Gimana Anda? Peningkatan SDM Kapasitas Skill Dan sebagainya Banyak yang dilakukan kita itu Ancur pancer Makanya Kemarin Dengan beliau Kita sering ngobrol juga Dengan kasat Dengan wakasat Bagaimana cara kita Meningkatkan SDM pancer kita ini Kita sudah siapkan Orangnya Berjuta-juta ini Tetapi Bagaimana kita bisa Meningkatkan sahabat-sahabat ini Bukan cuma sekedar Tahunya itu Bahwa pancer itu Tukang jaga parkir Pengajian Pengajian Ngotong Akua Atau apapun itu Bukan Karena pancer itu Punya potensi Yang lebih dari itu Jadi mari kita bersama-sama Mindset kita Rubah Bancel itu punya potensi Dijadikan apapun Insya Allah siap Pancer Dikasih jabatan Dudukan Insya Allah Pancer sudah siap Makanya pelatihan kita Disusbalan Yang mulai kita Rubah paradigma Jadi bagaimana pancer Lebih kepada problem solving Jadi memecahkan masalah kita Latih dari masalah yang kecil Sampai masalah yang besar Terus ada juga Teknik lobby Negosiasi Etika organisasi Komunikasi Komunikasi Itu kita masukkan semuanya Menyiapkan SDM kita Lebih siap Untuk menghadapi itu semua Oke Nah Apa Yang seperti yang dikatakan Lenda Nyeri tadi Bahwa Mindset itu harus diubah Nah itu secara pribadi Dan ya Gus Selalu merasa Gembira gitu loh Kalau misalnya ada Seperti beliau gitu Gus Irsyad gitu Menjadi bupati Bukan karena posisinya Tapi karena bahwa Ini loh Banser Itu bisa ditaruh Bukan hanya Seperti persepsi Pada umumnya Yang ada saat ini Ketika ada orang Misalnya Kepala Kejaksaan Itu Apa ya Berbunga-bunga gitu loh Dalam hati itu Bahwa Ya Banser itu Sebenarnya bisa Apa aja Mau dikasih peran Apapun itu Siap Dan itu sekarang Sudah terbukti ya Artinya bahwa Kader-kader kita Dimanapun itu Sudah terbukti Saya sering menyontokkan Di beberapa diklat-diklat Khususnya di Susbalan ya Bahwa Keberadaan kita Di tengah-tengah masyarakat Coba dibayangkan aja Yang di tengah Apa komunitas yang paling kecil Di pemerintahan desa Banyak kader-kader kita Yang jadi kepala desa Kepala desa itu Pemimpin juga Iya ya ya Dan itu pasti akan berbeda Cara kepimpinannya Dibandingkan dengan Apa Kepala desa yang tidak Jadi Banser Itu pasti disitu akan kelihatan Bagaimana cara memimpinnya Bagaimana cara Komunikasinya dengan masyarakat Kalau yang disampaikan Dan Heri tadi Bahwa Banser Angkat-angkat Apa Aqua Jaga pengajian Itu bagian dari Yang setulus-tulusnya tadi Itu gak usah diperintah pun Mereka Pembantu Sebenarnya tugas-tugas utamanya Bukan itu Tapi karena tulus itu Apapun yang dilakukan Ya kan Jangankan untuk ngangkat Aqua Jadi Bupati aja bisa Iya Iya Penuh ketulusan juga Jangan kan Angkat Aqua Jadi kepala desa juga banyak Ya kan Seperti itu Dan yang paling penting itu Kelihatan lah Sahabat-sahabat kita Yang di desa Yang di memimpin Itu pasti Beda Bukan hanya kepala desa Di tingkat RT pun Kan pemimpin itu Dimana-mana Kan di RT Kan juga pemimpin Artinya dikasih amanah Oleh masyarakat Diberikan kepercayaan Oleh masyarakat Untuk menjadi pelayannya Masyarakat Dan mereka bisa Dan anser Banser Apalagi Siap Benar-benar Dan katakan kuncinya Seorang pemimpin itu lah Ketulusan 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 Dan itu ditanamkan Ditanamkan Banser di awal Itu Sama seperti halnya beliau Waktu Apa ya Pembukaannya Apel di kemarin itu Dengan tulus memegang Payung Payung gitu Untuk kota umum gitu loh Ya itu bukan untuk Cari popularitas Tapi kan Ini tugas saya Memang ketua umum Yang harus saya dampingi Kelas ketua umum Ya harus saya dampingi Sama Kasat Kornas Kan begitu Bukan untuk cari popularitas Buat apa Saya gak nyalon bupati lagi Capek saya Saya gak akan nyalon lagi Karena udah ada virus Gak boleh Jadi saya melihat kemarin Itu bukti dari ketulusan Saya lihat dua itu Kebetulan ketum yang di depan Ansor Didamping oleh Banser 2 Beliau memegang payung Asa tidak memegang payung Itu menurut saya sih Kalau melihat dari kacamata Berarti memang Antara Ansor dan Banser itu Satu sinkronisasi Nyambung Makanya kita selalu ngomong Solid satu komando Bukan sulit satu komando Tapi solid Kalau sulit itu dari dulu Sekarang saatnya solid Dulu kan sulit Sulit beli seragam Sulit beli sepatu Sulit dapat apa-apa Sulit dapat kesempatan Sekarang kan terus payung Payungnya itu memandakan Bahwa beliau siap mengayomi Sulit aja kita satu komando Tapi itu frame Frame kemarin ketika Gus Irsyad Pegang payung itu Itu apa ya Itu kayak memberikan pesan Kesemua orang sih sebenarnya Ya enggak juga sih Sebenarnya itu Itu yang tadi disampaikan Dan Harry Naluri kemudian tulus itu Iya benar Pesan ketulusan itu loh Dan mohon maaf Mungkin Kok Pak Butuh Pak Bupati Yang pegang payung Benar benar Saya menanggalkan Bupatinya Saya mau pakai Saya pakai seragam bancer Saya anak buahnya Ketua umum Ya saya wakilnya Dan HPS ya Saya dong yang harus Harus apa Nah ambil Ambil langkah itu Itu enggak ada skenario Enggak ada di protokol Juga enggak ada Enggak ada di rondon acara Juga enggak ada Tapi itu Kenapa enggak ada Karena di rondon acara Juga enggak ada Acara hujan itu enggak ada Enggak masuk Enggak masuk Beliau berdoa loh Iya Jadi Pak Wang juga waktu itu Oh iya Berarti bertambah lagi nih Oh akhirnya setelah saya baca Baca mantra itu Alhamdulillah Tambah terus Ini guys Nanti Mantan juga itu Kita enggak pakai itu Siapa tuh Rara Yaitu Setelah saya baca mantra Alhamdulillah Tambah terus Berkah kan Lebih ini ya Susah enggak sih Itu kan harus meninggalkan keegoan Sebenarnya Sebenarnya ya Mencapai ketulisan Seperti itu Sesu enggak gitu Menteri kan enggak Ya iya kan Bedanya itu aja Bukan membandingkan dengan yang lain Artinya Bahwa kader NO Kadir Ansor Kadir Banser itu ya Siap ditempatkan dimanapun Jangankan Menteri Presiden pun siap Asik Ngeri Menurut saya ya Ngeri Itu Anul Apa Bus Irsyad siap Maksudnya siap apa dulu Siap dulu Banser siap dulu Artinya bukan saya saja Semua Banser harus siap Ditempatkan dimanapun Jangankan tadi Di tempat parkir Presiden pun Kadir Banser juga siap Mestinya Gitu Ini tadi yang saya sampaikan Jadi Sekat-sekat yang Protokoler yang enggak penting-penting Itu Bisa terobos dengan Keluasan Dengan Apa namanya Yang bisa kita lakukan Kan udah biasa Tapi Tapi saya sepakat dengan Ngeri Peningkatan kapasitas Es sumber daya manusia itu Harus betul-betul ditanamkan Kita ini udah besar Tapi sekali lagi harus ada Apa Peningkatan kapasitas Tidak hanya di-diklat-diklat ya Tapi dalam rangka Hal komunikasi tadi Riturikanya juga Protokoler juga perlu Tetap harus standar itu ada Gitu Sehingga enggak Enggak apa Enggak Kursar-kursar-kursar-kursar Karena banyak kasus juga ya Di beberapa Wilayah ya Ada yang Apa namanya Ya karena kita udah Terlanjur besar ini Maka tantangan kita Tugas kita di saat kornas Kita sudah terlanjur besar Nah bagaimana di bawah Ini harus kita Konsolidir Harus kita tingkatkan kapasitanya Dari sikap Apa yang Satu komando Satu komando Satu komando Solid satu komando Kemudian Di answer Di answer ini kan Enggak ada kalimat Yang kita waktu dilantik Taat kepada pimpinan Apapun yang disampaikan oleh pimpinan Lalu kita taat Maka persoalan-persoalan Apa Disarmoni Di organisasi Di tingkat bawah Mestinya harus kita lakukan Dengan Di ikuti dengan Peningkatan kapasitas SDM Berarti mirip Ini Saya teringat dengan Disarmoni Itu mirip dengan Ika ya Ada Ika 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 mana dulu Yang alamatnya Ika yang alamatnya Ika itu Ika Nurjana Kita kan merjelas Ika Kalau Ika Nurjana Kita senang Suaranya bagus Ika itu bukan Ika Kalau Ika itu Itu loher Yang biasanya Dulu ada kan Yang di Sinator nih Yang agak panci-panci Ika, Ika Gimana Oh iya Bosa london Bosa london Bosa london Gini ya Saya Jadi bertanya Dulu kita ini dikader Oleh senior-senior kita Untuk menghormati Senior Ya kan Ya Untuk menghormati senior Untuk menghargai senior Untuk mencintai senior Membanggakan senior Nah sekarang Kalau seniornya Kemudian Kita sedang gencar-gencarnya Kaderisasi Sedang Kencar-gencarnya konsolidasi Sedang menyiapkan Kader-kader Terus kita diganggu Ya kan Ini kan mengganggu juga Di ansur itu Tidak ada Istilahnya Apa namanya Ika alumni Ika alumni Ika alumni Ya jadi ya Ya mestinya Para senior harus bangga lah Punya Kader yang Terus bisa Memaksimalkan Mengurumat Organisasi ini Jangan diganggu oleh Hal-hal yang Kayak begitu Yang kemudian Tentu ini Sangat mengganggu Bagi organisasi Bukan untuk Kepentingan-kepentingan Personal Kepentingan-kepentingan Politik Tapi mengganggu Organisasi Usaha kita Untuk melakukan Kaderisasi Yang dulu Oleh senior- senior Tanam Kan sekarang Dirusak lagi Dikasih contoh Yang gak benar Menjadi Apa ya Kalau saya disini Lihatnya Kayak Anak-anak 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 Biasanya Minta permain Minta apa Itu maksudnya Kalau mungkin Mungkin begitu Mungkin ya Makanya Kus Menteri Saya masih ingat Perarahannya Di Bromo Kemarin itu Banser itu Harus betul-betul Memahami tentang Konstalasi Di masyarakat Di hadapan kita Konstalasi itu Terutama konstalasi Politik Sekarang ini Apalagi Menjelang 2024 Konstalasi Yang ada di masyarakat Terutama konstalasi Politik Tentu Ansor ini Banser ini Yang punya Apa namanya Kekuatan yang Luar biasa Pasti akan jadi Dijadikan alat Untuk pecah belah Menjadi gula Menjadi gula Jadi karena Kepentingan sesaat Kepentingan Politik Makanya Betul juga Menyampaikan Selain Betul-betul Bisa memahami Konstalasi Kita harus kuat Kita harus kuat Dan tegar Terhadap gonjangan-gonjangan Seperti ini Sehingga implementasi Satu komando Tidak bisa ditawar lagi Dan harus kita tanamkan Kepada anggota kita Berarti Yang IKA-IKA Kemarin itu Ke Ansor Ke Banser itu Arahnya ke situ Berarti ada Oh Ya menurut saya Tapi saya memahaminya Saya memahaminya Begini Karena Ansor Banser Ini luar biasa Besar Sehingga Harus di Apa Harus di Tunggangi Untuk kepentingan-kepentingan Itu paling mudah Yang saya khawatirkan Kemarin kan sampai merembet Soal Padahal Tidak ada Tidak ada Kaitannya Antara Ormas-ormas Yang lain Tidak ada Kaitannya Tapi kenapa Harus dibawa-bawa Ke situ Sehingga Sangat Sangat jelas Bahwa ini ada Kepentingan politik Untuk merusak Suasana Situasi Menjelang 2024 Padahal Kalau di Mana di Jawa Timur Di Ormas-Mas itu Teman gitu ya Teman kita Dengan Jangankan hanya Apa namanya Dengan Ormas-Ormas Dengan agama lain aja Ya Dengan Satgas Selama lain Juga teman Kemarin Tosari Pak Gus Menteri Getum ini Juga membuka Jamborek Ema Bakti Pemuda Lintas Agama Yang itu ada Pecalang Ada Banser Ada Kokam Ada Replika Relawan Berdilu Kota Atau Satgasnya Pemudanya Kristen Katolik Mereka menjadi satu Makanya jangan Jangan Mestinya ansur Jadi pelopor itu Toleransi Jadi perkat Jadi perkat Jadi toleransi Jadi pelopornya Untuk bagaimana Bangsa ini Tidak pecah Dan itu sebenarnya Sudah kita rintis Nah kalau sudah rintis Sudah kita tanamkan Jangan diganggu Yang ganggu malah Senior-senior Dan ini kan Berarti kan Senior yang tidak Bangga kepada kadernya Waduh Apakah ada senior Yang tidak bangga Dengan kadernya Ya ada Kenyatanya ada Kenyatanya ada Kenyatanya kan senior Harus bangga Harus bangga Melihat Melihat organisasi Melihat Ya kata-kata Sudah berhasil Berhasil Organisasi tambah gede Iya Mungkin belum paham Tentang bayat Bayat kan mengikat Kapanpun Apa perlu dibayat ulang Ya bukan masalah Bukan bayat ulang Ini tentang Tentang aturannya saja Yang perlu Ya enggak Kita berharap Kadang-kadang mereka juga Punya hak Kita berharap Sudahlah Kita jangan diganggu Doakan Ya kader-kader yang sekarang Khidmat di organisasi Yang sedang Diberi amanah Memimpin di Ansor Di Banser ini Doakan untuk bisa Melaksanakan amanah Dengan baik Sebagaimana Para senior juga Mengamanatkan kepada kita Dulu Kan itu Benar Benar Enggak akan berubah Senior senior yang dulu Ansor yang dulu Mulai jamannya Agusipul Sampai seterusnya Itu amanahnya adalah Menjaga maruah organisasi Tidak ada kepentingan lain Jangan pernah berubah SD12 Bukan push bagus Ini kelihatan gitu ya Banyak update gitu ya Enggak ya bisa aja Model talentnya begitu Model talent begitu Enggak lah Ternyata maksud SD12 Ya apapun suka Saya jangankan SD12 SD aja juga Suka SD13 ya Yang tanpa gula SD itu juga Enggak Cuma gak ada Disini Coba suruh nyanyi Bulu bisa Sayang nih Teman-teman Gitar gak Gitar gitu Kalau Ali gitar Ya ada neri Yang nyanyi Beliau Bukan Saya yang Yang sering Jual gitar Saya Kalau yang Gitar Karena pede aja Pede apa Saya kalau di tempat saya itu Nyanyi pede aja Karena saya punya keyakinan Meskipun suara saya yang enak Gak akan ada yang Berani Tidak ada yang berani Mengilokkan saya Itu aja Itu aja Kalau repot Santai aja Seloh 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 Jangan serius Beliau Seloh dari saya Makanya harus Gembira Jadi Banser itu harus Gembira Harus Seloh Jadi jangan Tegang-tegang Apalagi bikin Ikat Kalau mereka mau Gak usah Ikut Ika Jadi Ansar lagi Aja Jadi Banser lagi Aja Cocok Banser Sudah Dikasih Ini aja Nanti Promulir Promulir Bendaftaran Biar lebih Menjadi Adalah Alumin Itu Kita jadi Banser Kan seumur hidup Sampai Rakyat Kita Gak ada lagi Yang ada Itu Profesor Itu Ya Kalau Pengurus Memang ada Masanya Sebagai Kadar Sampai Kapanpun Sudah Lulus Dari Ansar Ya Apakah Kita Sebagai Kadar Ansar Dulu Di Dede Untuk Setiap Kadar Ansar Harus Jadi Ketua Ranting NU Kan Gak 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 Jepatnya Ansar Bansar Ini Apa Ya Kayak Laboratorium Persiapan Untuk Menuju Ke NU Mengambil Perang Lebih Luas Lebih Besar Makanya Sekarang Ada Jalur Ansar Untuk Adel Harus Siap Dimanapun Dipakai Dimanapun Siap Semua Bansarnya Ditahan Vidya Atau Di Lembaga Lembaga Hidmat Di NU Itu Kan Gak Harus Megang Jabatan Justru Kalau Kita Hidmat Di NU Kemudian Menginginkan Jabatan Insyaallah Gak Barokalah Itu Itu Aja Jadi Tapi Kita Harus Memahamilah Gak Apa-apa Ini Yang Makanya Ketum Tadi Menyampaikan Kita Harus Bisa Betul-betul Memahami Konstalasi Konstalasi Itu Perubahan Perubahan Yang Ada Di Masyarakat Terutama Perubahan Politik Konstalasi Politik Sekarang Ini Makanya Harus Untuk Menghadapi Itu Tidak Ada Kata Lain Selain Kita Harus Satu Komando Satu Komando Ya Tentu Arahan Ketum Kita Gak Boleh Bergerak Sendiri Sendiri Berkini Di Setiap Diklat Pun Harus Di Bekali Analisis 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 Di Diklat Contohnya Diklat Kita Under Self Analisis Sesbaran Masuk Analisa Sosial Kita Analisa Diri Kita Sendiri Baru Kita Bisa Menjadi Seorang Analisa Sosial Kalau Kita Tidak Bisa Analisa Diri Gak Mungkin Kita Ketika Analisa Orang Lain Tepat Karena Itu Namanya Egois Kita Gak Mau Mewas Diri Kita Latih Introspeksi Duru Baru Sebagian Kecil Kita Melatih Analisa Sosial Gak Bayang Kalau Misalnya Banser Banser Kita Ini Semua Lalu Kemudian Punya Kapasitas Yang Jauh Lebih Ini Itu Bisa Bisa Bertahap Saya Melihat Begini Jadi Efektivitas Keberadaan Banser Terutama Saya Melihat Pengalaman Di tempat Saya Satu Daerah Satu Desa Yang Disitu Banyak Sahabat Kita Banser Persoalan Masyarakat Itu Pasti Sangat Mudah Dihadapi Dan Diatasi Pemerintahan Desa Akan Akan Apa Mengoptimalkan Keberadaan Banser Persoalan Masyarakat Persoalan Kriminal Yang ada Di Tengah Masyarakat Di Desa Itu Pasti Banser Yang ada Di Depan Ansur Yang ada Di Depan Artinya Apa Bahwa Keberadaan Kita Di Tingkat Desa Diakui Pemerintahan Desa Itu Yang Yang Sampaikan Tadi Kita Ini Besar Tinggal Pengembangan Kedepan Memang Tidak Semua Daerah Tanggung Jawab Kita Pengembangan Diikuti Dengan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tadi Jadi Memang Tidak Bisa Langsung Tahap Kemarin Rakornas Di Pasuruan Di Bromo Itu Membahas Itu Tapi Ini Tantangan Tantangan Kita Semua Sebenarnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Banser Sebagai Mahara Pan Ketum Ini Harus Kita Terjemahkan Menjadi Sebuah Dokumen Perencanaan Pendidikan Dan Latihan Ini Tugas Dan Hari Lagi 6 Juklat Tentang Satuan Susus Yang Ada Dan Dua Juklat Tentang Satuan Yang Setingkat Satuan Susus Yaitu Kopro Spancar Dan Den Jus 99 Ada Pembaruan Ada Tapi Tidak Semuanya Kita Perbarui Karena Tantangan Kita Itu Tadi Contohnya Tentang Logo Tentang Tugas Masing Satuan Koordinasi Ini Harus Diperjelas Sampai Bawah Jadi Jangan Sampai Mandek Tingkatannya Di Sat Kor Tapi Harus Semua Pasukan Paham Itu Dan Tahu Bisa Implementasi Di Lapangan Kita Sedang Bikin Cuklat Karena Di PO Dulu PO Turun Ke Cuklak Di Cuklak Belum Ada Di Cuknis Tadi Ada SOP Ini Sehingga Sinkron Semuanya Paham Mengerti PO Menjalankan PO Terus Dijalankan Cuklak Juga Dijalankan Cuknis Kalau Belum Ada Di SOP Ini Harus Makanya Kita Susun Betul Ini Untuk Ngatur Untuk Ngatur Pasukan Yang Ada Dimana Jadi Tidak Ada Lagi Kerancuan Ketika Melaksana Tidak Bagaimana Laporan Siapa Bagaimana Menghadapi Ini Insya Allah Sudah Ada Semuanya Ya Mulailah Kita Rapikan Penataan Penataan Berahlah Kita Bukan Karena Maksudnya Ahlak Itu Yang Lebih Kepada Bagaimana Menghargai Pimpinan Bagaimana Dengan Sahabat Yang Satu Tingkat Bagaimana Dengan Menghadapi Yang Di Bawahnya Itu Artinya Untuk Mengantisipasi Jangan Sampai Muncul Ika Maksudnya Begitu Semua Ada Hikmah Ini Adalah Study Case Study Kasus Kita Langsung Makanya Tadi Kemarin Ketum Arahannya Begitu Kita Memahami Betul Konstalasi Yang Berikutnya Adalah Ketum Menyampaikan Kita Harus Lebih Memahami Apa Sebenarnya Tujuan Dari Kita Berbas Itu Yang Ditekankan Ketum Sehingga Tadi Jadi Beberapa Kasus Ditempatkan Dimanapun Kita Harus Siap Tidak Ditempatkan Penjaga Siap Dan Gak Boleh Ngambek Gak Boleh Setelah Gak Jadi Gak 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 Gitu Kemudian Ngambek Gak Aktif Kemudian Mengajak Apa Apalagi Kemudian Bikin Barisan Baru Itu Masalah Masalah Yang Real Yang Yang Terjadi Nah Juga Yang Disampaikan Dan Heri Berakhlak Organisasi Itu Harus Betul Betul Ditanamkan Tidak Hanya Formalitas Waktu Endingnya Susbalan Endingnya Diklatsar Hanya Dengan Baikat Begitu Saja Tapi Mereka Mereka Sudah Senang Mereka Sudah Punya Rasa Cinta Kepada Bancar Nah Ini Model Ini Yang Harus Kita Manfaatkan Betul Diikuti Dengan Juklak Yang Kita Susun Kemarin Itu Kemudian Implementasinya Sambil Jalan Kita Evaluasi Jadi Ketum Salah Satunya Menanamkan Itu Harus Memahami Betul Tujuan Kita Berbanser Ini Apa Sebenarnya Niat Itu Sehingga Tidak Ngambek Kemudian Tidak Jangan Jangan Nanti Ya Dengar Ada Ika Nanti Ada Ika Banser Lagi Nanti Dari Ika Mencikul Ika Satu Ika Dua Jadi Ikan Jadi Ikan Berarti Dia Menjadi Bahan Santapan Itu Dulu Ada Band Namanya Ucok Ika Itu Ucok 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 Aka Tapi Menjadi Banser Ini Ini Nggak Menjadi Banser Kemudian Menjadi Kepala Daerah Itu Bagi Waktunya Gimana Nggak Biasa Saja Kita Bisa Semuanya Bisa Kita Laksanakan Makanya Itulah Keunggulannya Banser Bisa Melaksanakan Apa Ini Susah Dengan Arahan Ketum Bagi Waktu Juga Bisa Ya kan Nggak Ada Masalah Karena Karena Di Banser Itu Bukan Pekerjaan Kita Hidmat Iya Bukan Pekerjaan Kita Hidmat Jadi Kalau Hidmat Itu Bebannya Kita Semangatnya Untuk Apa Melaksanakan Tugas Hidmat Itu Lebih Besar Daripada Kita Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Yang Apa Namanya Yang Sifat Hidmat Yang Enggak Artinya Cuma Hidmat Yang Apa Namanya Yang Tugas Tugas Sultin Kalau Hidmat Itu Pasti Ada Waktunya Niat Kita Tadi Itu Hidmat Pasti Tanpa Direncanakan Juga Bisa Ada Waktu Tidak Ada Masalah Kita Yang Melonggarkan Waktu Bukan Waktu Jadi Selalu Apa Kita Harus Melonggarkan Waktu Kita Untuk Beransor Tapi Memang Tenaga Kita Itu Itu Kalau Tenaga Kan Ada Tapi Saya Berbansir Ini Saya Anggap Sebuah Hiburan Bagi Saya Ketemu Teman Teman Saya Senang Sudah Sudah Terbiasa Rutin Rutinitas Melaksanakan Kewajiban Saya Sebagai Bupati Kan Berjap Ketemu Teman Teman Bisa Saling Maksudnya Ada Kesempatan Beliau Untuk Ngerjain Sahabat Sahabat Saling Susah Kita Cari Gembira Secara Apa Namanya Secara Gembira Yang Tulus Gmbira Yang Tulus Itu Kan Gak Bisa Dikondisikan Tertawa Yang Lepas Itu Gak Bisa Dikondisikan Nanti Kalau Tertawa Sendiri Dikira Ya Dibawa Rumah Saki Jiwa Kalau Ada Orang Tertawa Sendiri Kan Susah Makanya Cara Menikmatinya Disitu Oke Tertawa Tertawa Luar Biasa Bahagia Tersendiri Iya Ini Barang Nyanyi Barang Guyon Goclok 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 Itu Apa Menjadi Banser Memang harus Gembira Harus Wajib Berkhidmat Dengan Gembira Tapi Catatanya Begini Jangan Sampai Kemudian Berbanser Kemudian Ada Sedikit Niat Untuk Harapan Atau yang macem-macem Saya tak ikut Banser Besok Biar jadi Anggota DPR Kayaknya Banyak Banyak Bukan Ada 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 Kalau Kalau itu Ada Kalau itu Ada Taruh Di Baling Bawah Oh Tidak boleh Di ini Tetap Harus Ada Cuman Prioritasnya Iya Sudah Ikhlas Hikmat Organisasi Saya yakin Pasti Yang nomor Bawah Itu Bukan Laik Sendiri Bonus Kalau Bahasanya Bonus Tersendiri Min Haisul Kalau Kalau Gak Percaya Coba 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 Saya ikut Banser Mau Nyalon Kepala Desa Tambah Gak Jadi Sudah Ikhlas Dulu Hidmat Jangan Ada Tendensi Kalau Kita Tulus Kan Gak Ada Beban Santai Tendiri Ini Cara Gus Irsyad Sahab Sekalian Jadi Itu Niat Harus Perbaiki Dulu Niat Nata Niat Ketulusan Untuk Pengabdi Hidmat Itu Dulu Buktinya Terbukti Beliau Terbukti Jadi Komandan Terbukti Jadi Gampang Tapi Tinggal Menata Niat Susah Ya Sudah Hidmat KNO Ke Banser Sudah Gak 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 Harapannya Kita Hidmat KNO Mudah Mudah Nanti Berkaui Oleh Berkah Berkah Yakin Jadi Seterharanya Bukan Jabatan Apa Yang Kita Terima Di Masyarakat Tetapi Bagaimana Suara Ancur Bancar Bisa Didengar Di Tengah Tengah Masyarakat Sehingga Kalau Sudah Didengar Apapun Bisa Kita Jadi Pejabat Jadi Lurah Jadi Bupati Jadi Kupur Karena Kita Hidmat 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 Mendatangkan Masalah 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 Masyarakat Dan Ini Gus Itu Contoh Contohnya Banyak Contoh Semuanya Jadi Contoh Dalam Kepimpinan Oke Apalagi Nganyi 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 Itu Antalah Ngelem Sama Ngedek Saya Gak Ada Beda Bagaimana Saya Suka Bela Kemandan Saya Beliau Juga Sahabat Beliau Mitra Dan Saya Melihat Memang Beliau Itu Nyaman Ketika Dengan Sahabat Sahabat Tapi Sahabat Sahabat Juga Nyaman Beliau Ketika Guyon Itu Maksudnya Ada Imbangan Nganya Begitu Oke Enggak Ada Elitis Enggak Egaliter Karena Saya Berangkatnya Dari Bawa Saya Memahami Betul Saya Memahami Betul Dulu Direken Direken Oleh Bupati Saya Pernah Dibantu Kegiatan Oleh Bupati Saya Juga Pernah Berarti Pernah Mengalami Secara Langsung Ya Pergulatan Matin Itu Tahu Sehingga Tahu Zaman Reformasi Dulu Kan Dianggap Apa Bancar Itu Jadi Ya Biasa 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 Yang penting Apa yang kita Miliki Ini Bermanfaat Untuk Masyarakat Bermanfaat Untuk Organisasi Kita Ini Apa ya Kalau Istilahnya Para Podcaster Podcaster Atau Youtuber Ini Podcast Ini Isinya Daging Semua Tidak Pakai Tulang Pembicaranya Daging Semua Tapi Dagingnya Yang Bukan PMK Sekarang Sudah Vaksinnya Ini Tantangan Kita Juga Makanya Kedepan Sebenarnya Potensi Potensi Kita Punya Anggota Luar Biasa Nah Dan Harry Saya Kira Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kita Tidak Hanya Dilakukan Dengan Diklat Diklat Yang Sudah Disusung Kalau Itu Wajib Pengadilan Berjenjang Kemudian Penambahan Skill Samanya Pemerintah Pemerintah Maka Kalau Kita Kapasitas Kapasitas Kita Sudah Betul Betul Bisa Bagus Kan Pemerintah Bisa Memberikan Itu Memberikan Kewajibannya Dan Kita Bisa Menerima Lagunya Diganti Tunjukkan Kualitas Pemada Pasukan Terbaik Iya Jadi Karena Berarti Karena Orientasi Kualitas Kalau Secara Pasukan Kuantitas Kita Oke Seluruh Dunia Kita Oke Paling Ini Mari Kita Lihat 7 Juta Lebih Lebih Sekarang Yang Baru Yang Dulu Kita Termasuk Mungkin Gak Dihitung Secara Kuantitas Udahlah Gak ada Lawan Gitu Bukan Menafikan Yang Lain Cuman Secara Kuantitas Jadi Reformasi Itu Kan Sebenarnya Peluang Bagi Kita Kalau Dulu Zaman Ode Baru Kan Kita Sama Akses Jangan Kan Ansar Ban Sreng Kita Terpinggirkan Sekarang Di Reformasi Ini Kita Harus Kuat Dulu Kuat Dulu Koordinasinya Harus Kuat Pengkader Harus Kuat Kemudian Diikuti Dengan Peningkatan Kapasitas Kalau Itu Sudah Jalan Di Masing-masing Kabupaten Saya Yakin Lebih Banyak Lagi Yang Hikmat Dan Ikut Di Bancar Dan Ansar Itu Tantangan Tantangan Filosofi Maksudnya Diklajar Itu Pondasi Saya Biasa Ngomong Sus Balan Itu Adalah Dinding Sus Bambing Adalah Atap Furniture Nya Adalah Dikla Sus Tinggal Mengecat Warna Warnanya Benar Tadi Kata Saya Baritim Potensi Maritiman Jangan Hanya Bukan Orientasinya Penyelamatan Sarlaut Itu Sudah Ada Pol Air Tapi Yang Penting Pasukan Maritim Jago Berenang Pasti Kalau Nelayan Berenang Nelayan Semuanya Nelayan Semuanya Oke Oke Dan Demikian Satuan Khusus Yang Lain Ya Kan I Semuanya Sambungkan Itu Mitra Pemerintah Dan Juga Harus Punya Inovasi Punya Kreasi Di Tengah Tengah Masyarakat Sehingga SDM Lebih Mudah Kalau Punya Kualitas SDM Yang Tanggungjawab Sosial Sosial Kepada Masyarakat Dalam Mojok CSR Itu Kita Ambil Juga Karena Kita Saya Bisa Mampu Menjelaskan Kepada Mereka Bahwa Kita Punya Organisasi Ini Pak Kita Punya Kader Ini Dan Riel Di Jawa Tiba Ini Contoh Mungkin Bisa Direplikasi Hingga Saya Bisa Kerjasama Hal Kecil Aja Dalam Rangkah Pemberdayaan Ekonomi Mandiri Bagi Timur Ini Ini Pilot Pemberdayaan Coba Akan Kita Ambil Namanya Kerjasama Itu Harus Saling Menguntungkan Keuntungannya Bagi Anggota Banser Apa Bagi Perusahaan Atau Tapi Kalau CSR Sebenarnya Memang Mereka Kewajibannya Ini Yang Kita Tangkap Dan Itu Tidak Nanti Di Pasuruan Di Seluruh Indonesia Bahkan Perusahaan Perusahaan Makanya Kita Rapikan Dulu Struktur Ini Rapikan Dulu Komando Gaget Terus Kapan Mau Kita Diberi Program Nah Di Jawa Timur Kita Mulai Beberapa Kabupaten Kota Untuk Anggota Ini Nanti Ini Salah Satu Contoh Aja Yaya 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 Kalau Bagus Berhasil Ya Kita Replikasi Indonesia Kalau Belum Berhasil Berarti Dievaluasi Perbaiki Apa Kita Selalu Ada Evaluasi Setiap Kegiatan Kita Evaluasi Setiap Diklet Kita Evaluasi Kekurangannya Di mana Kita Tambah Untuk Diklet Berikut Pengamanan Di Lampung Belum Kelar Evaluasi Terus Jadi Evaluasi Ada RKTL Itu Yang Selalu Kita Susun Makanya Kita Lagi Kecat 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 Itu Bagian Ketulusan Tugas Sebenarnya Lebih Besar Lebih Mulia Menjaga NKRI Bro Jadi Itulah Itu Jadi Saya Kira Ini Menjadi Apa Ya Ruang Inspirasi Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Kedua Teman Ngobrol Kita Ini Berbagi Semangat Berbagi Semangat Oke Berbagi Semangat Jangan Inspirasi Kayak Apa Aja Ya Siapa Taukan Ada Terinspirasi Kadar Kita Atau Siapun Yang Nonton Program Ini Sama Berjuang Karena Inspirasi Itu Bisa Didepatkan Dari Mana Aja Gitu Ya Betul Betul Ya kan Nggak Menutup Kemungkinan Dari Obrolan Yang Sambil Kita Jangan Ditutup Memang Iya Bukan Memang Jangan Ditutup Tapi Kita Tutup Ini Obrolan Kita Kita Tutup Diakhiri Aja Diakhiri Iya Yang Memulai Kau Yang Berhati Dangdut Beli Juga Ya Berhati Dangdut Ngomong Multitalen Bukan Ya Apalah Jang Kalau Artis Dangdut Atau Koplo Saya Bagus Kenapa Yang Favorit Saya Dan Harry Siapa Siapa Nur Halimah Itu Generasi Apapun Musik Aku Suka Yang penting Aku Bisa Apal Itu Semuanya Bisa Kadang Nge-jazz Kadang Pop Kadang Rok Kemarin Nge-jazz Hujan Nge-jazz Hujan Oke Baiklah Seperti Itu Sama Sama Sekalian Ya Itu Tadi Apa Apa Ya Kita Sebenarnya Cicet 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 Kalau Misalnya Sahabat Sahabat Mendapatkan Hal Yang Inspiratif Ya Itu Menjadi Berkah Buat Kita Semua Disini Buat Sahabat Sahabat Sekalian Dan Insyaallah Kita Akan Jumpa Di Kesempatan Lain Di Program Bro Juga Dan Terima kasih Sekali Lagi Kepada Gue Sirsat Makasih Gus Untuk Main Main Studio Nanti Jangan Kapok Kapok Nanti Sering Main Ya Insyaallah Saya Nanti Tiga Hari Sekali Kesini Sampai Tanggal 25 Makasih Juga Dan Heri Kalau Beliau Ini Sudah Sering Banget Memang Beliau Ini Salah Satu Inspirasi Atau Tokoh Teman Teman Kader Di Daerah Sehingga Kalau Dan Heri Tampil Di Podcast Itu Waduh Yang Antusiasme Itu Mantap Gitu Dan Hari Ini Kan Salah Satu Tokoh Di Banser Selain Tokoh Di Banser Juga Tokoh Bangunan Kokoh Berarti Berdiri Keras Dan Kokoh Tertanding Udah Assalamualaikum Wurah Assalamualaikum Wurah Assalamualaikum